Sebelum ke videonya, jangan lupa klik subscribe dan pencet bell-nya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Membuat damagenya sakit, damagenya hero kalian bisa tembus ke hero tebal, dan jalannya hero kalian tambah cepat. Talent-talent yang aku pakai diantaranya yaitu Fatal. Talent ini nambahin atribut critical chance dan critical damage ke hero kalian. Membuat damage critical hero kalian bertambah besar dan juga sakit saat mengenai musuh. Talent weapon master yang ningkatin damage hero kalian bertambah besar. Talent yang terakhir yaitu Quantum Chess. Talent ini membuat hero kalian saat mengeluarkan damage dengan basic attack. Bisa meningkatkan movement speed dan juga bisa memulihkan darah yang membuat hero kalian memiliki pertahanan dan gak mudah mati. Spell yang aku bawa di gameplay hero Bruno kali ini yaitu Spell Purify. Spell ini berfungsi untuk menghindari damage yang dikeluarkan sama hero musuh. Jadi, bisa terhindar dari serangan musuh saat kita memencet spell ini. Sehingga, spell ini bisa menyelamatkan nyawa dari hero kalian saat diserang sama hero musuh. Apalagi hero-hero assassin yang suka mengincar hero kalian. Maka dari itu, aku pakai spell ini dan usahakan positioning kalian juga bagus. Selain itu, spell Purify ini nambahin juga efek movement speed yang membuat jalannya tambah cepat saat menggunakan spell ini. Sehingga, bisa terhindar dari serangan musuh dan sekaligus bisa melarikan diri supaya gak ditumbangkan sama hero musuh. Saat kalian keluarkan skill satunya itu, ada gambar bola di atas darah hero Bruno. Bola tersebut merupakan pasif hero Bruno. Cara kumpulkan pasifnya itu, kalian tinggal tunggu bola yang terbang habis ditendang sama Bruno dan saat mendarat ambil bolanya. Dikarenakan bola besar ini nambahin damage yang dikeluarkan sama hero Bruno menjadi besar. Sehingga musuh yang terkena bolanya menjadi sakit dan darahnya cepat berkurang. Apalagi ditambah dengan jumlah fisikal attack hero Bruno yang besar. Saat kalian tidak mengambil bola besar yang ditendang sama Bruno, maka bola basic attacknya menjadi normal seperti biasanya. Maka dari itu, usahakan kalian ambil bola besarnya supaya basic attacknya berubah dan keluarkan bola yang berukuran besar. Sehingga dengan kalian mengambil bola yang jatuh itu bisa ningkatin pasifnya hero Bruno dan jumlah yang dikumpulkan maksimal 10 stack. Sehingga saat stacknya sudah maksimal, damage akan bertambah menjadi besar dan sakit saat mengenai musuh. Cara main hero Bruno yang bisa kalian lakukan yaitu di saat level 1 bisa buka skill 1 duluan. Dikarenakan skill 1 ini bisa untuk memperkuat damage basic attacknya, sehingga damagenya menjadi sakit. Bisa kalian lihat basic attacknya saat tidak menggunakan skill 1 dan saat gunakan skill 1. Bola yang ditendang sama hero Bruno menjadi besar saat menggunakan skill 1 dan bolanya menjadi kecil saat tidak memakai skill 1. Maka dari itu, skill 1 ini sangat penting buat hero Bruno di early game supaya bersihin minionnya lebih cepat dan bisa memberikan damage tipis-tipis ke hero musuh. Saat sudah level 2 buka skill 2 yang bisa digunakan untuk berpindah tempat atau bodas. Sehingga skill 2 ini bisa dipakai untuk kabur saat dikejar sama hero musuh dan bisa juga dipakai untuk mengejar hero musuh. Setelah hero Bruno kalian level 4, buka skill 3 yang memiliki kemampuan tendangan bola yang besar dan luar biasa damagenya. Apalagi bola dari ultinya ini bisa memantul ke arah musuh yang lainnya jika mereka saling berdekatan. Sehingga ultinya ini cocok dikeluarkan saat hero musuh berkumpul dan saling berdekatan satu sama lain. Oh iya, saat kalian keluarkan ultinya, ultinya ini bisa nambahin stack dari bola hero Bruno yang membuat damage basic attacknya menjadi sakit. Saat keluarkan ulti hero Bruno membuat hero musuh terpental sedikit dan membuat pergerakannya menjadi lambat. Sehingga skill 3 hero Bruno bisa kalian pakai juga untuk menghindari serangan dari hero musuh yang akan mendekatimu. Intinya, main hero Bruno itu mencari posisi yang aman untuk memberikan damage ke musuh supaya tidak mudah untuk ditumbangkan. Sehubungan dengan itu, dibutuhkan kerjasama antar teman satu tim supaya bisa melindungi Bruno dari serangan hero musuh. Ada sedikit tips buat kalian supaya stack bolanya hero Bruno bisa berkumpul dengan cepat. Pertama, kalian pakai item attack speed yang sudah aku jelaskan sebelumnya dan yang kedua yaitu bisa menghit apapun yang berada di dekatnya, misal minion. Kalau stack pasif bolanya sudah terkumpul maksimal di angka 10, damage yang dihasilkan dari bola besar yang ditendang sama hero Bruno menjadi lebih besar. Jadi, damage yang dikeluarkan sama hero Bruno terasa sakit saat terkena ke arah musuh. Saat memakai item yang memiliki efek atribut attack speed, membuat tendangan hero Bruno menjadi cepat dan juga stack pasifnya hero Bruno bisa terkumpul dengan cepat. Sehingga, tidak menunggu waktu yang lama stack hero Bruno bisa maksimal di angka 10. Dengan adanya kerjasama dan terjalinnya komunikasi yang baik antara teman satu tim, membuat gameplay kalian merasa aman dan nyaman. Sederhananya, saat hero Bruno terlalu maju dan roamer, kalian mengetahui ada musuh yang berada di dekat Bruno. Saat kita melawan hero seperti Popol Kupa, Leslie, dan hero lainnya yang memberikan damage yang besar dan menghambat kita untuk farming di Goldland, lebih baik kita bermain di dalam turret supaya hero Bruno kita aman dari serangan hero musuh. Abis itu sembunyi-sembunyi di semak yang ada di sebelah tembok untuk mendapatkan minion dan juga menyerang musuh secara diam-diam. Hal ini bisa dilakukan saat hero marksman musuh berada di land sendirian dan roamer musuh tidak bersama Goldland-nya. Misalkan di Goldland ada marksman dan roamer musuh, lebih baik kita main aman di turret saat roamer kita sedang bantuin teman satu tim yang lainnya. Intinya, turret kita menjadi pertahanan buat hero Bruno untuk jaga-jaga kalau tiba-tiba diserang. Buat kalian yang mau bertanya seputar pembahasan yang ada di dalam video ini atau seputar game Mobile Legends, bisa langsung saja di kolom komentar video ini. Jadikan kolom komentar menjadi sarana untuk bertukar informasi dan bisa untuk mengobrol. Buat kalian yang belum like video ini, ayo buruan di like Guiz. Karena satu like dari kalian sangat berarti untuk video ini supaya bisa tersebar luas ke pemain Mobile Legends yang lainnya dan membuat channel Youtube ini terus berkembang. Item pertama yang aku pakai yaitu Warrior Boots. Item ini nambahin stack physical defense yang stacknya bisa melindungi hero kalian dari damage physical musuh. Jadinya damage-nya gak masuk semua ke hero kalian, membuat darahnya gak berkurang banyak. Item berikutnya yang bisa kalian pakai yaitu Hasklaw. Item ini nambahin efek live vestial. Sehingga saat hero kalian keluarin damage dan terkena ke musuh bisa memulihkan darah hero kalian saat berkurang. Membuat darahnya bisa penuh lagi dengan cepat. Item yang bisa kalian pakai berikutnya yaitu berserker fury. Item ini nambahin efek atribut physical attack dan critical chance yang membuat damage hero kalian bertambah besar dan terasa sakit saat terkena damage-nya ke hero musuh. Item berikutnya yaitu Wind of Nature. Item ini membuat hero kalian kebal terhadap physical attack hero musuh saat mengaktifkan item ini. Jadinya harus dipencet terlebih dahulu supaya bisa terhindar dari damage physical musuh. Item ini juga bisa nambahin efek atribut physical attack, attack speed, dan live vestial. Item tersakit berikutnya kalian bisa pakai sea halber. Item ini bisa nambahin efek pengurangan efek pemulihan darah yang dimiliki sama hero musuh. Sehingga efek pemulihan darah yang mereka miliki keluarnya gak maksimal. Item ini nambahin efek atribut physical attack dan attack speed yang tingkatkan damage hero kalian bertambah besar serta sakit saat mengenai musuh. Apalagi serangannya bertambah cepat yang membuat saat keluarin panahnya tambah cepat dan damage sakit. Item ini cocok kalian pakai saat melawan hero healer maupun hero yang menggunakan item defense yang bisa nambahin efek pemulihan darah. Kalau serangan cepat dan damage-nya besar, membuat hero kalian bisa lebih cepat bersihin minionnya dan juga serangan ke turtet musuh bertambah cepat lagi. Sehingga lebih cepat hero kalian untuk menghancurkan turtet di pertahanan musuh. Item berikutnya kalian bisa pakai blade of despair. Item ini nambahin physical attack tertinggi ke hero kalian. Membuat damage-nya bertambah besar serta sakit saat damage hero kalian mengenai musuh. Sehingga item ini rekomendasi dipakai saat latte game. Membuat damage yang dikeluarkan hero kalian udah besar, serangannya keluar dengan cepat lagi. Sehingga hero musuh merasa kewalahan saat menerima damage dari hero kalian. Item ini juga nambahin movement speed yang jalannya hero kalian tambah cepat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga apa yang aku jelaskan di video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Buat yang mau bertanya ataupun memberikan pendapat, bisa langsung tulis di kolom komentar video ini. Jangan lupa tekan tombol like-nya supaya like-nya banyak. Bagikan video ini ke teman-temanmu. Dan juga tekan tombol subscribe sama pencet gambar belnya supaya tidak ketinggalan informasi dan video terbaru dari channel ini. Sebelum video ini selesai, ada video-video menarik yang bisa kalian jumpai di layar akhir. Bisa langsung kalian tekan videonya. Barangkali videonya ada yang cocok buat kalian tonton lagi.